Hujan dengan intensitas ringan, sedang hingga besar, yang disertai petir dan angin kencang, masih mengguyur wilayah kota Pangkal Pinang dan sekitarnya hampir setiap hari hingga saat ini. Bahkan, angin kencang serta angin puting beliung sempat melanda daerah Bangka Selatan beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Stasiun Koba Bangka Tengah, Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Pangkal Pinang, Kurniaji, mengungkapkan, Bangka Belitung akan memasuki musim kemarau di awal Juni 2020. Yang pertama adalah intensitas cuara hujan yang semakin ekstrim saat ini, yang memang menjadi salah satu hal yang kita perlu perhatikan, karena kita saat ini memang berada di pancaroba dari musim kemarau, yang akan berlangsung sekitar 3-4 minggu, dimulai dengan 2 bulan sebelumnya sampai nanti di akhir bulan Mei, karena berdasarkan informasi yang kami terima dari Stasiun Koba Bangka Tengah, menyebutkan bahwa bubble akan segera memasuki kemarau nanti di bulan Juni 2020. Kurniaji menambahkan, pengaruh musim hujan tersebut tidak mempengaruhi wilayah perairan Bangka Belitung, dan kondisi gelombang masih tergolong aman. Dari Kota Pakalpinang, EJ Andino Dika, TVRI Bangka Belitung melaporkan.